enaknya enggak ada bok begini bro jadi barang bawaan digantungin di stang motor empty switch jo i nah kalian lihat cukup mengganggu sih kalau menurut gue jadi mengurangi kecantikan kegantengan motor makanya itu men gue sering modif motor menggunakan bok ya supaya lebih praktis aja pakai bok Halo YouTube selamat datang di channel pionamotovlog apabila anda belum nonton part yang pertama mohon dilihat dulu karena ini video part kedua macam simetron ada lanjutannya oke Halo teman-teman selamat datang kembali di channel pionamotovlog gimana udah mirip Omobi belum ya jadi di video kali ini gua akan mencaring tentang cara pemasangan wing rack GP di Yama Sabre seperti yang kalian bisa lihat di video sebelumnya itu dimana gua merubah sedikit tampilan si Sabre ini dengan membeli Scott Light warna silver di bagian undercolenya jadi di video kali ini gua akan merubah kembali tampilan Sabre ini dengan memakai bok atau magicomb ya jadi wing rack dan bok ini adalah warisan dari motor pendahulunya yaitu Yamaha Scorpio yang sudah gua jual ya sayangkan kalau tidak terpakai bagian kan sangat berguna juga kalau pakai bok jadinya bisa taruh balang bawaan Oke pertama-tama bahan yang disiapkan yaitu 8 buah flat besi yang terdiri dari 4 buah plat besi panjang dengan ukuran 30 cm kemudian 4 buah plat besi berbentuk CQL dengan panjang masing-masing 7x7 cm yang dimana plat besi ini sudah dilubangi ya jadi sangat praktis tinggal pasang look and play plat besi ini gua beli dari toko online sudah banyak juga yang jual jadi kalau mau beli kalian bisa serting aja pitting bracket wing rack nah nanti disitu keluar daftar para penjualnya kan jadinya lebih praktis tidak harus mengeluarkan biaya tambahan atau kos pasang di bengkelas jadi bisa dilakukan sendiri di rumah Oke pertama-tama hal yang harus dilakukan yaitu membuka jok belakang terlebih dahulu setelah itu bukan juga koper plastik jok belakangnya supaya langkah motor terekspos nah dari situ bisa kita lihat ada empat buah baut yang membuka rangka bodi dengan sparkboard belakang jangan lupa juga untuk lepas kabel soket lampu rem dan sennya dari situ sparkboard baru bisa dengan mudah di lepas kalau dilihat seber tanpa sparkboard oke juga nih ya cuma resiko kalau dipakai di jalan nanti muncrat kemana-mana berikutnya adalah siapkan plat besi panjang yang sudah dilubangi sesuai dengan plat besi yang ada di sparkboard belakang setelah digabungkan tinggal dipasang kembali tahap berikutnya yaitu menggabungkan plat besi yang panjang dengan plat besi yang berbentuk siku L di kedua sisi kiri dan kanan kemudian tinggal disesuaikan dengan posisi wing leg yang diinginkan untuk plat besi yang panjang berikutnya dipasang di full step belakang ini ukurannya sangat pas ya jadi tidak perlu lagi dilubangi tinggal pasang sesuaikan saja dengan lubang yang ada di wing leg setelah wing leg bagian samping terpasang di kiri dan kanan berikutnya tinggal pasang bagian atasnya nah sisa satu buah plat besi panjang dan dua plat besi siku L tadi dipasang di bagian wing leg bawahnya jadi wing legnya akan lebih kuat dan tidak goyang nah pada saat memasang sen wing leg ternyata pressure bawaan pabrik itu tidak cocok nah jadinya lampu sen nyala terus jadi disini gua mengganti dengan pressure variasi dan hasilnya lampu sen bisa bekerja lagi normal oke kalau begitu sekian dulu video kali ini sebagai penutupnya bagaimana kalau tampilan yama saber ini dipasang di 3 box kalau suka dengan video yang kami buat jangan lupa tekan jempol ke atas kalau tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah subscribe channel Fiona Motovlog apabila perlu ingat apabila perlu kalau di subscribe tapi tidak ditonton video videonya ya percuma sama aja bohong hehehe terima kasih telah menonton kalau suka dengan video yang kami buat kalau suka dengan video yang kami buat jangan lupa tekan jempol ke atas kalau tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah subscribe channel Fiona Mono monyong monyong jempol ke bawah jean 10 sub indo by broth3rmax